Minasan, konnichiwa! Terima kasih telah menonton! 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 Samanta Samanta apa nih Samanta Tafasa Kan ada dua Samanta yang murah sama Samanta yang mahal Tuh ganggu nih bocil nih Nih ini Samanta ini aku beli second Dari si Sani Jadi Sani pernah beli Dia sekitar beli 6 jutaan Nah akhirnya pas dia ini Kok pinknya gak cocok ya sama dia gitu Dia baru pake dua kali terus jual ke aku Cuma dua juta yaudah aku Beli tapi sekarang Udah gak pake lagi Ntar buat Makannya udah gede lah Terus aku ada tas Gas ini aku beli juga murah Lagi diskon ini kalo dipake Buat santai jalan-jalan Misalnya ke pinggang doang Kayak gitu-gitu Tapi sekarang belum dipake lagi karena ada akari Jadi belum bisa Ntar kalo akari udah jalan Maksudnya udah jalan sih Udah lari-larian udah gak usah digendong-gendong lagi Baru pake-pake tas kayak gini lagi Terus ada Tad Mark Jacob Ini aku beli sama Tari kembaran Waktu itu aku masih kerja Dan masih punya uang Waktu itu beli tuh Tanpa dikredit Cash langsung Ini tuh mahal Tapi aku sama Tari Sampai bingung Kok Aku Ini udah mau urus aja Ada suaranya Terus Kok kita berdua bisa beli cash langsung ya Gitu Kayak gitu-gitu Ternyata aku waktu itu masih kerja Dan masih ada uang Ini aku beli lumayan lah Harganya lumayan Maksik Ini Ini aku udah jarang pake juga Karena Ya itu dia Karena masih ada akari Yang harus aku gendong-gendong Dan bla 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 Ini yang keberapa Tas keberapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tadi ya 6 Terus Ketujuh Ada Tas Elvie Los Vitong Sini sayang Tas Elvie Ya Ini aku udah jarang pake banget Karena ini pake aku sekitar 5 kali mungkin ya Karena besar sekali Dan aku gak Gak tau aku beli-beli aja ya Gak ngerti deh Oh mungkin karena akari kali Jadi Tadinya aku rencana Oh pas belinya itu Pas akari lahir Jadi rencananya aku buat Isi pampers gitu kan Buat isi Alat-alat akari lah Bla bla Susu apa gitu kan Cuma karena Sekarang akari udah Netek langsung Waktu itu kan aku Pompa kan Terus Bawa pampers atau apa Akinya Ah yaudah Ribet lah Sayang juga dipake buat kayak gitu Gaya banget orang kaya Kali lo donasi Sayang Nah akhirnya ini mungkin Aku mau kasih ke mama Nanti aku bawa pulang Ke Indonesia Cuma sayang karena gak dipake kan Masih bagus banget dan Wangi kulitnya tuh masih Wangi Mama pasti kepake banget sih Ini gede soalnya ya kan ya Lalu ada Touch furla Ini ada kenangan furla Aku beli tas furla ini Ya Ini aku gak direncanain Jadi waktu jalan-jalan sama Tari sama Iis Itu aku rencana makan bakso doang Terus kita akhirnya Mampir ke Kayak Outlet-outlet tuh Barang-barang brand Eh aku beli deh Karena ini gak terlalu mahal Ini aku beli Ya Ada deh pokoknya Gak mahal-mahal banget lah Sekitar 2 juta lebih ke atas doang Terus Akhirnya aku beli lagi Ini Mac Jacob lagi Ini sebenernya bukan pilihan aku Jadi ceritanya Waktu aku jalan-jalan sama Tari Ke Gotemba Tari beli tas ini Ya kan Dia beli tas sekitar ini Aku nyemput harga lagi deh Yaudah yang kalau murah-murah Aku sebutin gak apa-apa lah ya 25 ribu Dia beli 25 ribu Nah Pas udah beli Kutuk-kutuk-kutuk-kutuk Sampai rumah Eh besoknya dia nawar Nih gue mau jual aja deh Lo mau beli gak Lah Maksudnya Ampe Gitu kan Iya aku Gue kecil banget deh Kata tadi gitu Gue pengen beli yang agak gede gitu Ya Allah Cong Cong Yaudah lah Gapapalah Tapi aku bilang cicil ya Gitu kan Karena aku kan Gak terlalu Gak terlalu pengen gitu Cuma yaudah cicil Gapapa deh dong Gitu Yaudah dicicil Setiap bulan cuma 5 ribu Selama 5 kali Ini dia jadi 25 ribu Tanpa dikurangin sama sekali Tuh Nih Lagi sih Kalau misalnya beli Pikit-pikit dulu ya Harusnya ya Itu gak di diskon Karena emang belum dipake Sama Tari Karena aku tau gitu Beli sama aku Dan besoknya Pas sampe rumah Besok ini langsung ngomong Dicual Karena dia mau beli Mekelkos yang gede Lalu ini Ini tas Zara ini murah banget Cuma aku beli cuma 5 ribu Tas Zara 5 ribu Ini aku beli Karena waktu itu mau jalan-jalan Ke Gotemba Jadi biar aku gak pake Slempang Ataupun begini Jadi biar aku gendong aja Gameblok Gitu Rasanya lucu kan Ya kan Tuh Ini kalau buat jalan-jalan Santai Lalu Ini tas Mekelkos Merah Ini kecil banget Jadi pertamanya aku pikir tuh gede Eh pas dampak Kecil banget Ini cuman yang Muat cuma dompet Sama Handphone doang Sama lipstick satu Kecil banget tuh Mekelkos ini Ini juga gak terlalu mahal Aku beli cuma 25 ribu Ini enak Bisa begini Ya kan Atau bisa di Selempang Aku suka warna merahnya Ini aku mau pake nanti Di Indonesia Lanjut Ini tas Udah lama banget Ini waktu itu Aku beli Waktu mau jalan-jalan Ke Disneyland Kamu ikut-ikutan Mama Praga In Jadi ini aku beli Tas Gets ini Sekitar 15 ribu doang Di Ion Karena aku mau jalan-jalan Di Disneyland Sama Wakana Biar aku gak ribet Semua barang-barang Dimasuk sini Ini gede Ini soalnya tasnya gede Gembok Jadi setiap aku jalan-jalan Sama suami Sama Wakana Aku pake tas ini Biar gak ribet Gitu Lanjut Ini Tas Mekelkos Ini aku beli Waktu itu Lagi diskon Gede-gedean Sekitar 50% Di Mekelkos Ini aku beli 35 ribu Itu udah di diskon Harganya sekitar Waktu itu kalo gak di diskon 7 juta Ape 8 juta Ini aku diskon 50% Jadi aku langsung beli Tapi aku udah bosen Aku pengen jual deh Kurang-kurangin tas Aku pengen punya tas Cuma 2 atau 3 aja Soalnya Biar gak Apa namanya Sayang ya Gak dipake Cuma aku pikir-pikir Aku punya anak cewek Wakana Jadi dia biar Biar gede kan Pasti Biar pake tas Gitu Biar gak usah Beli-beli lagi Gitu loh Jadi gak jadi deh Aku jual-jualin Tadinya aku mau jual aja Soalnya aku jarang Pake banyak-banyak Buat apaan Tas banyak-banyak Gak guna juga Jadi mau hidup minimalis Tadinya tuh Eh Ternyata aku punya Anak cewek Kan lupa Tapi gak tau Wakana suka apa enggak Matas tas ini kan Kalo gak suka Ya baru ntar aku jual Dah Tas Yuk Sucu ya Ini tasnya bagus sih Aku tuh orangnya Apik Awet Jadi bagus Lanjut Ini tas hitam Ini tas hitam Ini sebenernya bukan koleksi Ini aku pake Cuma Aduh Sini saya duduk Duh Mama lagi ngomong sama kamera Eh mama ngomong sama kamera Lagi bikin vlog Nih Ini aku beli Aku lupa Ini khusus buat Kalo misalnya Ada orang yang meninggal Iya Iya Tau Tau Iya 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 Nunjukin Hehehe Soksi Duduk Latu Sini duduk Ini kalo misalnya Pertama aku beli Karena waktu itu Mertua Yang laki-laki meninggal Jadi aku beli semua Alat-alat ini Gitu Oke Lalu Lanjut Tas elvy lagi Ini kalo kalian nonton vlog aku Karena tas elvy ini Doh yang aku videoin Waktu itu Ini pun waktu itu Hampir ketahuan Sama orang tokonya Jadi pas beli tas yang kedua ini Aku gak videoin Karena aku cuma Ditegor lagi Ini waktu itu Sempet ditegor Pas aku bikin video ini Tapi gak Aku masukin video Jadi ini Waktu itu beli Ini pake uang celengan aku Aku nyalengin Dan aku buka video Bicara Celengannya Kalian juga kalo nonton videonya Tau kalo aku lagi buka celengan Terus aku masukin ke ATM Lalu aku tuker lagi Pake uang kertas Dan aku langsung beli tas ini Gitu Dan sempet aku pernah bikin Kuisnya ini Ini aku pun udah gak pernah pake lagi Yah akarnya Terus Mungkin karena masih ada akari kan Jadi nanti tungguin akari udah Ini baru aku Lanjut ke tas kuning Ini tas kuning aku nih Ini aku beli di gotemba juga Discon Lagi diskon Aku tasnya cari yang diskon-diskon aja Ini tas sketchpad Jadi setiap merek aku punya Sketchpad Mekal koskos Elvi Tinggal Gucci yang belum Gucci adanya dompet doang Tasnya belum Semoga ada rejeki untuk membeli tas Gucci Nah ini tas gak ada apa-apa ya Dalamnya Aku lagi nyari Ini loh Apa Semprotan parfum yang kecil Refill gitu Kemana ya Dan aku beli refillnya mahal lah gitu Terus deh yang banyak Nih Touch Nih Catchpad Lucu Dia dalamnya kayak gitu Kuning udah punya Kuning merah Biru Hitam Coklat Apalagi yang belum orange sama hijau Ini dia Tas pink aku Ini Tas Merk apa nih Coach Ini aku gak beli Ini aku dikasih Pas waktu aku ulang tahun Sama temen-temen Tuh Bagus Dia ada ini Bisa-bisa Ada duitnya Haha Nama duit Nah Ini buat nyimpen-nyimpen duit kali ya Disini Semua Tuh Kayak gitu Hihihi Udah Udah deh Gitu Dompet-dompet gak usah kali ya Dompet juga lumayan banyak Ah pusing Sekarang kita ke parfum aja dulu deh Koleksi parfum aku cuma sedikit Karena Gak punya duit Jadi pertama kali Bukan pertama kali Aku parfum Carolina Herrera Ini tinggal sedikit lagi Aku beli bukan suka wanginya Aku suka Karena bentuknya Wanginya aku kurang Suka sih Cuma Gak terlalu Jadi aku jarang pake Tapi tinggal dikit lagi sih Waktu itu dipake sama siapa ya Asri Mia Kalo kesini Cuma aku suka ininya Lucu kan Kalo ini dia tuh Kalo semua Carolina Herrera tuh Kebanyakan Kayaknya lucu-lucu botolnya sih Tuh Sepatu kayak gini Cuma karena botolnya doang Jadi walaupun habis Kayaknya aku gak bakal buang Lalu Joy ini Dior Nah ini aku dikasih sama subscriber aku yang namanya Ika yang dari Tokyo itu Lalu aku udah punya juga sih yang gedenya Cuma udah abis Ini aku suka banget Ini dia awet juga Oke Tuh Ini aku dikasih Guntung kan aku Lalu ini aku baru beli banget Jo Melon Jo Bacanya gimana sih Jo Malon Jo Malon Aku baru pertama kali wanginya ini Nah ini dia Ternyata lumayan sih enak ini wanginya Ini baru pertama aku beli Coba in Ini aku pake wajah tidur gak apa lah ya Biar wangi Ini gak terlalu mahal sih aku beli Hmm wangi Lalu ini aku nyoba-nyoba Hmm cobain parfum Michael Kors Ini aku beli karena botolnya juga lucu Ya kan Tuh Ini aku beli murah Cuma sekitar berapa lagi Diskon 70% Di Michael Kors internetnya Diskon 70% Jadi aku cuma beli 4.500 Murah kan Nah ini Ini sih Ini sih Parfum Ya Ini parfum yang menurut aku tuh Aku buang-buang duit Aku pilih Aku pikir Aku dulu pernah Punya parfum Gucci Tapi yang Yang gold tau gak sih Aku aromanya apa Aku gak tau Itu wangi Lama wanginya Tapi pas ini aku beli Udah mahal Ya kan Tapi wanginya Wangi Tapi gak awet Emang Branded tuh Gak menjamin juga Tapi wanginya Kalian gak bakal nyesel Kalo beli ini Beneran nyeselnya Gak awet tuh Tapi wanginya tuh ya Lu bikin kelepek-kelepek Mungkin harus pake Banyak dulu kali ya Biar awet Ini emang enak banget sih Kalo kalian punya duit Kalo kebanyakan duit Kalian beli ini juga Oke Lanjut Ini Ada parfum Jill Stuart Ini Ya Tuh Jill Stuart Nah ini aku dikasih Sama temen aku Aku ulang tahun Dia tuh wanginya Seger Manis Gimana ya Aromanya tuh Sederhana Gimana gitu Dia ngikutin Enak deh Ini pokoknya enak banget Dulu Stuart Ini juga Ini aku mau kasih adek Dan yang terakhir Udah Perfumat cuma segitu doang Pau dikit banget Udah Dan yang terakhir ini Aku baru Just tip Sama vlogger Yang namanya Stasabro Gitu ya Kalo gak salah ya Ya Selebgram juga Kalo kalian tau Stasia Nah aku just tip dia Karena dia waktu itu Dari Turki Aku just tip sama dia Dan ternyata Wanginya Oh my god Ula Ula Ini Parfum ini Aku just tip dari Turki Itu cuma Satu juta rupiah Dia Aku pikir Satu juta rupiah Coba aku inget Kalo parfum Parfum di Turki Itu dia Awet banget Karena dia tuh Parfum apa tuh Namanya yang Out ya Out Out ya Kalo dari Yang Turki Turki Kayak gitu Dan itu botolnya Gemes banget Liatin Tuh Ih Mewah banget Kalian nyangka gak sih Kalo ini harganya Satu juta doang Tapi apalagi di Turkinya Pasti murah kan Namanya just tip Pasti dimahalin dong Paling kalo di Turkinya Sekitar limatus ribu doang Ya kan Ya kan Karena di just tip Jadi mahal Kan soalnya berat Ini Ya kan Jadi harus setengahnya Dari harga aslinya Gitu Tuh Atau mungkin 500 ribu Atau berapa Kan gak tau Ini Setas ini Ngejasip Cuma 1 juta rupiah Tapi Wanginya Masya Allah Dia awet banget Di baju bisa berhari-hari Di badan wangi Oh my god Kalah Gucci juga nih Wanginya sama Kayak Gucci Maksudnya Mewah Kayak orang-orang kaya gitu Cewek-cewek orang kaya Cewek orang kaya Yang di mall-mall Restoran mahal Kayak gitu Kayak sosialita Gitu lah pokoknya Wanginya sama Gucci ini pun nih Kayak nyonya-nyonya Sosialita gitu Cuma Ini awetnya Ya Allah Masya Allah Awetnya tuh Kalah Kalo Gucci dia awet Paling cuma 1 jam 2 jam doang Tapi kalo ini Sampai sekitar 5 jam 6 jam gitu Masih Kalo di baju Sampai waktu itu Aku pake di Jacket gitu 2 hari 3 hari Belum ilang Kalo gak dicuci Ini enak banget Wanginya Aku sampe beli lagi Sama stasnya Farasa lagi Tapi yang lain Botolnya lain Cuma Dia wangi Katanya Wangi juga Mudah-mudahan Wangi ya Soalnya platunya masih ada di Indonesia Belum aku kirim Nah ini baru dateng Ini kalo ini udah dateng 3 hari yang lalu Apa 4 hari yang lalu Eh seminggu yang lalu Ini baru dateng Dikirim Tapi wangi Masya Allah Aku pengen bawa ke Indonesia Cuma berat Jadi gimana dong Maka aku lagi nyari-nyari Botol parfum aku Yang bisa dipindahin itu Tapi gak tau kemana Ini wangi banget sih Masya Allah Aduh Itu dia Ini sih kalo kalian punya duit aja Tapi kalo Itu Aku gak akan pernah beli lagi Oh tapi wanginya Enak Gimana dong Yaudah itu dia Koleksitas aku Sama parfum Ya Mudah-mudahan aku Eh 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 Sini dulu Mama lagi Itu kamera Kusti tas aku Denyek-denyek Ya Allah Ini akar ini pake nih Fafum Yang ini aja nih Baju aja ya Dah Biar bangi Gimana banginya Gini Enak gak Enak gak Enak Bener-bener aku gak beli-beli tas lagi Tapi satu aku bawa beli Itu Karena aku kemarin juga Belanjut ke Gotemba Aku gak pengen ngelirik tas-tas lagi Gak pengen ngelirik dompet-dompet lagi Mungkin kan udah banyak Dan udah tua Dan mikirin soal Udah punya anak Harus nabung Kayak gitu-gitu Ya kan Jadi Jangan mau bajir Ini Untungnya tadinya tuh Aku mau jual Aku pengen punya dua Atau tiga tas aja Mau hidup minimalis Tapi aku mikir ya Itu Karena aku punya anak cewek Siapa tau Wakannya nanti bisa pake Ya kan Minta lagi Wakannya SMP Minta lagi SMA Pasti kepake banget Kalau aku simpen rapis Kayak gitu Oke itu aja ya Vlog aku Tentang ini Ini inget Ini bukan pamer Bukan Ria Atau apa Karena aku Disuruh kalian juga Eee Ngasih tau Agapula Aku kan Nabung gitu kan Pake uang aku Yang bukannya Gimana-gimana gitu Buat kalian Kalau misalnya Mau beli apa-apa Nabung Semangat Ya kan Gak apa-apa dong Duit sendiri Nabung sendiri Hasil sendiri Apa ya Kalau udah punya suami Ya minta sama suami Tapi kalau suaminya Gak ada Jangan maksa Gitu Ini pun aku Beli sama suami Juga kan Istilahnya Gak yang sering Gitu Nabung dulu Uang suami Baru aku beli Gitu Ya Oke Buat kalian Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga Diklik tanda loncengnya Biar kalian gak pernah Ketinggalan Nonton video terbaru Dari aku Bye-bye Eh dia tau loh Kata-katanya Dia Tanpa aku suruh Dia langsung Bye-bye Kata-kata yang terakhir Gitu dia langsung Bye-bye Mua Kebok yuk Bau Baunya gimana Bau Kusai Bye-bye Bye-bye Terima kasih.